Terima kasih Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih Mari kita mengawali hari baru kita dengan mendengarkan firman Tuhan Yang diambil dari Yohanes bab 16 ayat 20 sampai dengan 23a Tuhan sertamu inilah Injilis Kristus menurut Yohanes Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap Tetapi dunia akan bergembira Kamu akan bersuka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi suka cita Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan Tetapi sudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku Demikianlah Injil Tuhan Saudara terkasih, Yesus hari ini mengingatkan satu nilai kehidupan tentang duka cita Yang erat kaitannya dengan suka cita Yohanes mengumpamakannya dengan seorang perempuan yang hendak melahirkan Ada penderitaan dan ada kesakitan di sana Dan dibutuhkan kesabaran Setelah melahirkan, perempuan itu akan melupakan semua rasa sakitnya Yang ada itu hanya suka cita Tidak ada seorang pun yang bisa merampas kegembiraan sejati Yang dimiliki seorang perempuan yang baru melahirkan anaknya Tuhan Yesus, mengajak kita melihat Penderitaan itu bukan sebagai pembuat kesengsaraan hidup Melainkan sebagai pintu masuk menuju kebahagiaan Orang yang mau hidup bahagia Yang mau sukses Harus siap menderita terlebih dahulu Sebab tidak ada kebahagiaan Tidak ada kesuksesan Tanpa usaha dan pengorbanan Sudah terkasih Hidup kita berisi Hal-hal yang tidak semuanya menyenangkan Sesuai dengan kemauan kita Kita diingatkan untuk bersikap bijaksana Dalam menghadapi duka cita Kesakitan dan penderitaan Sebab Semua itu Merupakan persaratan untuk suka cita sejati dari Tuhan Jangan mudah mengeluh dan menghindari salib Serta penderitaan Serta penderitaan Sebab ada suka cita dalam semuanya itu Amin Marilah berdoa Alah Bapak pelindung keluarga kami Pada awal hari yang baru ini Kami menghadapmu kembali untuk bersyukur sepenuh hati Atas perlindunganmu malam tadi Dalam rasa syukur itulah Ya Bapak Kami serahkan semua niat dan rencana Demi pelaksanaan tugas dan karya kami hari ini Bapak Engkau Maha Kuasa Kuasilah hidup kami Usirlah segala yang menjauhkan kami dari Engkau Engkau Maha Pengampun Ampunlah segala kesalahan kami Dan tuntunlah kami agar tidak mudah jatuh dalam dosa Engkau Maha Pengasih Rengkulah kami dalam kasihmu Dan mampukan kami berbuat kasih bagi sesama Kristus terang dunia Berkatlah kami sekeluarga Dampinglah kami semua Agar kami dapat sejahtera Dan mampu menghasilkan kami Amin Tuhan bersamamu Semoga keluarga kita Semua orang yang kita kasihi Suruh aktivitas kita hari ini Dilindungi, dibimbing Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.